Kebetulan juga sih karena saya juga mengalami COVID itu kemarin dan saya bekerja di salah satu yayasan di Jakarta Barat di situ saya bekerja melayani anak keteberangan mental berkebutuhan khusus nah pada saat itu satu klien yang kena jadi kami itu sebagian kena ada 17 karyawan berdampingi mereka yang kena jadi selama saya kena COVID itu saya dikurung selama 17 hari memang selama mengalami itu dari hari pertama sampai hari ketiga itu ada sedikit sesaknya pasti selama saya mengalami itu tersterang karena saya sudah berkeluarga karena saya yang mencari naklah buat istri dan anak saya jadi sudah gak jelas bisa dikatakan sudah gak jelas selama saya di sana jadi makanya tadi saya datang dan saya benar-benar bersyukur banget lah jadi karena saya sudah mengalami apa pahitnya gimana rasa ininya selama isolasi ya saya benar-benar percobaan terimakasih banyak untuk tangan parapan ini pelantuan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi keluarga kami kalau yang disini aja cuma ada 8 orang cuma kalau keseluruhan sih ada yang khusus anak asrama itu sekitar 21 yang lainnya masih di luar masih banyak sih yang di luar karena gak bisa disini semua kan gak boleh karena pandemi ini jadi banyak yang kos harus kos jadi dari orang tua mereka pun lu belum tentu bisa membiayai kehidupan tersebut belum tentu orang tuanya ya adalah sebagian mungkin cuman kebanyakan sih saya lihat banyak yang ini gak ada dari orang tuanya mereka usaha sendiri mereka bekerja ada yang sambil kerja juga cuman karena pandemi ini kan agak susah mencari kerja juga kan mereka terima kasih juga sudah banyak membantu maksudnya ini sudah banyak sekali membantu meringankan kesulitan-kesulitan di masa pandemi seperti ini kan total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga di minggu ke-107 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 56.144 bantuan makanan nasi siap saji 60.026 bantuan paket sembako dan 4.415 bantuan dana tunai bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping People Live a Better Life